Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini kita akan mereview beberapa material jam tangan yang paling banyak kita jumpai sehari-hari. Kebetulan material yang kita akan bahas terdapat di koleksi jam saya dan semoga dapat menambah pengetahuan karena material ini salah satu termasuk yang menentukan harga jual dari jam tangan tersebut. Baik material yang pertama akan kita cek adalah Sink Alloy, merupakan logam yang campuran terdiri dari seng, aluminium, magnesium, dan tembaga. Campuran logam ini disebut dengan nama samak, material ini umumnya digunakan pada jam tangan lower brand atau kebanyakan di brand-brand Cina. Dalam kata kasarnya, material casing ini yang kualitasnya bermutu rendah. Tentu saja memiliki keunggulan yang dapat menekan harga jual jam tangan menjadi murah sehingga sangat mudah ditemui di pasaran. Karakteristiknya walaupun keras, tetapi daya tahannya sangat rendah dibandingkan rekan-rekannya yang terbuat dari tembaga apalagi stainless steel. Material aloe ini akan mudah sekali patah atau rekat dan cepat mengalami korosi jika coating sudah terkelupas. Dan material ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang karena dapat menyebabkan alergi dan gatal-gatal pada kulit. Selanjutnya, material yang kedua adalah material plastik atau resin. Resin atau plastik tercipta dari unsur kimia yang dibuat dari bahan organik dari selulosa. Plastik merupakan polimer rantai panjang atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik umumnya terdiri dari polimer karbon atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, bahkan belerang yang diklasifikasikan grup pendan. Kinerja plastik yang digunakan pada material jam tangan adalah sama dengan plastik yang diaplikasikan pada komponen-komponen bahan pesawat. Memiliki bobot yang cukup ringan, sangat mudah dibentuk atau dicetak, permukaannya keras, dan dapat bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim. Walaupun sifat plastik akan memiliki masa getas atau akan retak, yang akan mempengaruhi warna serta permukaan materialnya, terutama lapisan coating pada permukaan plastik itu sendiri. Oke, kita lanjut ke material jam tangan yang terbuat dari titanium. Titanium merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Ti dengan nomor atom 22 di nama kimia. Unsur ini merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, tahan korosi terhadap air laut atau klorin dengan warna yang putih metalik bahkan keperakan. Titanium dapat dicampur dengan logam lain, contoh untuk pembuatan perhiasan dan jam tangan biasanya dicampur dengan aloi dan besi, juga vanadium. Keunggulan titanium pada jam tangan adalah metal yang sangat kuat, berbeda dengan baja, tetapi titanium hanya 60% dari berat baja yang paling penting juga tahan korosi. Ketahanan korosi lebih tinggi daripada aluminium, baja, bahkan dari stainless steel. Jadi bisa dibayangkan ketangguhan titanium pada aplikasi di jam tangan. Tentu saja akan keras, kuat, dan tahan korosi, juga beratnya yang sangat ringan. Cuman kekurangan dari titanium harganya akan sedikit mahal dibandingkan dengan material stainless steel. Baik, kita masih lanjut ke material jam tangan yang keempat adalah perunggu atau bronze. Perunggu adalah campuran tembaga dengan unsur kimia lain untuk jam tangan. Perunggu yang terbaik biasanya campurannya dengan timah, fosfor, baja, dan silikon yang nama kimianya adalah CUSN8 dan akan menjadi perunggu yang bersifat keras. Karakteristik dari bronze adalah tahan terhadap korosi bahkan korosi air asin sehingga material ini juga sangat ideal dijadikan jam tangan selam ataupun dive watch. Selain itu, tampilannya yang menyerupai warna emas akan menambah kesan eksklusif dan perlu dicatat bahwa perunggu juga terkenal dengan rona hijaunya atau yang biasa disebut dengan noda patina. Noda patina terbentuk untuk melindungi logam. Patina adalah lapisan senyawa kimia seperti sulfida, sulfat, oksida, dan karbonat. Patina terbentuk di permukaan logam saat pembiaran di air hujan, debu, oksigen, dan CO2. Sedangkan kekurangan lain pada material bronze atau CUSN8 harganya yang cukup tinggi dan butuh perawatan ekstra berkala pada casing jam tangan ini. Baik berikutnya, material yang kelima adalah stainless steel 316L. Material ini sangat banyak ditemukan pada jam tangan yang umum. Stainless steel memang menjadi banyak yang digunakan pada material casing jam tangan, bracelet, bahkan buckle. Stainless steel 316L tergolong dalam grade baja tahan karat yang tinggi bersama stainless steel 904L. Unsur dari stainless steel 316L adalah karbon rendah baja, kromium nikel, dan juga stainless steel. Material ini ideal menjadi jam tangan karena efektif pada lingkungan yang mengandung tingkat keasaman yang cukup tinggi, melindungi dari korosi yang disebabkan oleh sulfur, belerang, klorida, asam cuka, asam formiat atau keringat, dan asam tartaran. Juga tahan terhadap asam sulfat dan klorida alkali. Di industri, stainless steel memiliki grade masing-masing seperti pada tipe 304, 316, dan 316L. Namun, yang 316L dinilai lebih cocok untuk perhiasan dan jam tangan karena memiliki ketahanan korusi yang lebih baik dan lebih kuat serta ketahanannya pada suhu yang lebih tinggi. Juga tidak perlu dikeraskan dengan pemanasan yang teknik khusus, sehingga dapat secara langsung dibentuk dengan manual. Jadi, sangat mudah jika dilakukan restorasi dan permukaannya dapat di finishing poles, mengkilap bahkan di brush sesuai dengan keinginan pabrik. Baik, kita lanjut ke material jam tangan yang terbuat dari coating PVD. Coating PVD tergantung dari material dasar. Bisa dasarnya terbuat dari alloy, juga dari stainless steel, bahkan dari titanium. Secara garis besar, PVD singkatan dari Physical Vapor Deposition, atau juga disebut sebagai Ion Plating, atau IP, atau Vacuum Plating, atau VP. PVD adalah teknologi pelapisan atau deposisi uap fisik untuk memindahkan bahan lapisan ke substrat dalam kondisi yang vakum dan sangat melekat. Lapisan tipis yang dibentuk oleh teknologi PVD coating memiliki kekerasan yang cukup tinggi, ketahanan penggunaan tinggi, atau koefisien gesekan yang juga rendah. Di dunia jam tangan, PVD coating ini untuk melapisi finishing material alloy atau stainless steel, yang membuat casing jam tangan anda lebih tahan lama, anti karat, dan unggul dalam pewarnaan. Yang paling banyak ditemui adalah warna hitam, seperti jam tangan ini, juga seperti jam tangan di Orion Kamasu Limited Edition yang warnanya berwarna seakan-akan bronze, tetapi materialnya terbuat dari stainless steel. Kekurangannya tentu saja memiliki ekstra cost pada pabrik jam tangan karena untuk mengaplikasikan teknik ini membutuhkan tambahan mesin serta biaya. Dan kekurangan yang paling terasa, jika casing baret atau tergores, maka lapisan PVD akan terkelupas dan akan sulit untuk direstorasi. Serta memiliki masa umur jika jam tangan anda dikenakan harian, warna PVD hitamnya akan pudar seakan-akan, menjadikan casing jam tangan anda akan belang. Dan material yang terakhir adalah gold plate atau sejenisnya. Kebetulan, saya tidak memiliki jam tangan ini, karena kebanyakan jam tangan ini diperuntukkan untuk jam kelas atas atau jam mewah. Contoh seperti brand Patek Philips, Rolex, Cartier, dan lain-lain. Sudah pasti fungsinya sebagai penambah keindahan serta estetika sebagai jam tangan mewah. Hati-hati menggunakan jam tangan ini, karena sudah banyak yang dirampok karena harganya yang ratusan hingga miliaran rupiah, jadi mengundang perbuatan kriminal. Just kidding! Demikian review material jam tangan. Perlu dicatat, material cash merupakan hal yang paling penting dalam pembuatan jam tangan, serta penggunaan material dan finishingnya juga sebagai penentu dari harga dual jam tangannya. Sekian video kali ini, jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar, like, dan share video kami ke teman kalian. Jangan lupa terus dukung channel jam saya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Thank you bosku! Terima kasih telah menonton!